Karena lagarannya sistem kita ini tidak bergantung waktu secara eksplisit, maka dari konservasi, dari teori manuiter kita tahu bahwa energi total sistem konstan atau konservasi, maka kita bisa menggunakan persamaan energi ini. Ini, energi total adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetiknya ini, energi potensial ini. Anda lihat energi kinetiknya di video sebelumnya itu dua suku. Nah, suku kedua yang mengandung teta dot sudah saya substitusi dengan momentum angula sehingga menjadi seperti ini. Jadi, suku kedua ini sudah saya hasil substitusi. Sehingga dengan demikian saya bisa menyatakan energinya seluruhnya sebagai fungsi dari R ataupun R dot. Kalau Anda lihat persamaan ini adalah persamaan differential order 1, saya bisa tulis secara eksplisit R dotnya, ya kan? Atau dengan kata lain, maka saya bisa menyatakan R sebagai fungsi T adalah integral berikut. Saya punya plus minus karena saya mengakarkan R dot kuadrat ini, maka ruas kanannya ini adalah plus minus dari akar semuanya. Saya dapat bentuk seperti ini. In principle, jika saya tahu bentuk potensialnya, maka saya bisa mengerjakan integral ini. Meskipun sebenarnya lebih tepatnya, kalau Anda lihat di sini, R. Tapi untuk tahu R, saya butuh V sebagai fungsi R. Jadi, kalau saya tahu V sebagai fungsi R, maka saya punya R di sini dan di sini. Lebih mudah Anda mengintegralkannya T sebagai fungsi R dibanding R sebagai fungsi T. Ya, karena V-nya adalah fungsi R. Tapi in principle, bentuk ini bisa Anda selesaikan, baik secara numerik maupun analitik. Jika bentuk potensial spesifiknya kita ketahui. Jika saya sudah tahu R sebagai fungsi T, maka apa artinya? Artinya, saya sudah tahu posisi dari si sistem atau posisi dari si partikel untuk setiap waktu. Misalnya, saya mengambil contoh orbit planet dalam pengaruh gaya gravitasi. Bumi mengorbit matahari dalam mengaruh gaya gravitasi. Bagaimana bentuk atau di mana posisi dari bumi untuk setiap waktu akibat gaya gravitasi tersebut? Saya bisa selesaikan itu dengan memasukkan potensial gravitasi di sini. Saya integralkan T sebagai fungsi R. Hasilnya dapat saya inverse-kan, sehingga saya dapat R sebagai fungsi T. Saya dapat posisi bumi untuk setiap waktu T. Kadang-kadang, yang lebih menarik daripada menentukan di mana posisi partikel untuk setiap waktu, adalah apa lintasan yang diambil oleh partikel sebagai akibat dari adanya gaya sentral tersebut. Sebagai contoh, kita semua sudah tahu dari hukum Kepler pertama bahwa orbit planet yang mengitari matahari itu berbentuk ellipse. Dengan matahari berada di salah satu titik foci-nya atau fokus-nya. Itu dari hukum Kepler pertama. Nah, lintasan ellipse itulah lintasan kurva yang menjadi solusi dari persamaan gerak akibat pengaruh gaya sentral tersebut. Nah, itu contoh, contoh spesifik ya. Kita juga bisa, artinya dari situ, kita bisa melihat, kalau diberikan suatu potensial atau diberikan suatu gaya sentral tertentu, lintasan orbit apa yang akan diambil oleh si sistem. Lintasan orbit apa yang akan diambil oleh si partikel. Nah, demikian di sini kita berusaha untuk menurunkan solusi ellipse yang disampaikan oleh Kepler secara matematis. Kepler, historically, Kepler mendapatkan solusi tersebut secara empirik. Empirik artinya apa? Dia mengamati tabel data-data astronomi, data-data pergerakan planet-planet dari seorang astronom yang namanya Tycho Brahe. Kepler membutuhkan 8 tahun untuk memplot semua data-data tersebut, sehingga dia dapat satu plot yang konsisten, dan ternyata plot tersebut beruntuk ellipse. Jadi, dia menyimpulkan hukumnya berdasarkan data-data empirik. Murni dari data empirik. Dia melakukan, kalau zaman kita sekarang namanya data fitting. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan solusi ellipse tersebut dari penurunan matematis. Sehingga kita bisa mengkonfirmasi, atau kita bisa mengkonfirmasi data empirik yang didapatkan oleh Kepler. Nah, oleh karena itu, dibandingkan mencari R sebagai fungsi T, akan lebih menarik kalau kita mencari R sebagai fungsi theta. R dan theta adalah koordinat polar. Kalau saya bisa mendapatkan R sebagai fungsi theta, artinya apa? Artinya saya sudah bisa mendapatkan kurva lintasan dari sistem tersebut. Kita akan lihat nanti bagaimana untuk kasus Kepler, R sebagai fungsi theta ini akan memberikan solusi ellipse. Tapi, pertama adalah bagaimana saya mengubah persamaan ini, yang tadinya R sebagai fungsi T, menjadi R sebagai fungsi theta. Saya akan melakukan hal tersebut kalau saya diferensialkan theta terhadap R. Saya bisa melakukan sebaliknya ya. Tapi saya akan memilih untuk mendiferensialkan theta terhadap R. Maka, dengan aturan rantai, saya bisa menulis D theta DT dikali DT DR. Ini tidak ada lagi daripada theta dot per R dot. Dengan bantuan definisi momentum angular tadi, saya bisa menuliskan theta dot sebagai ini. sebagai L kuadrat L dibagi dengan mu R kuadrat. Lalu apa? Artinya di sini saya punya D theta DR. ruas kanan adalah L per mu R kuadrat R dot. R dot dapat saya pinjam dari sini. Jadi saya punya R dot kuadrat, maka kalau saya akarkan, saya dapat R dot, saya masukkan ke sini. Sehingga dengan demikian, saya bisa mengintegralkan D theta, saya dapat D theta sebagai fungsi R, ruas kanan L sebagai berikut. Jadi, di sini, saya mengubah kebergantungan terhadap fungsi T menjadi kebergantungan terhadap fungsi theta atau fungsi R. Saya menyatakan R sebagai fungsi theta atau sebaliknya, theta sebagai fungsi R. Sama saja, kita bisa inverse satu menjadi yang lain. Ini adalah persamaan yang saya didapatkan. Artinya apa? Artinya, dari sini Anda bisa melihat kenapa saya lebih nyaman menyatakan theta sebagai fungsi R. Karena V-nya adalah fungsi R. V-nya adalah fungsi R. Jadi, kalau saya mengetahui bentuk fungsi V secara eksplisit, fungsi potensial sentral secara eksplisit, in principle, saya bisa melakukan integral ini. Integral ini bisa dilakukan baik secara analitik maupun numerik. Hasilnya adalah theta sebagai fungsi R. Yang in principle dapat saya inverse menjadi R sebagai fungsi theta. Maka saya dapatkan persamaan orbitnya atau lintasan orbitnya. Oke, nah tentunya ini bukan satu-satu cara saya untuk mendapatkan lintasan orbit. Kalau Anda lihat, bentuk integral ini kan akan sulit sekali menemukan bentuk potensial yang kalau saya integralkan integran ini, mendapatkan hasil yang solusi fungsi eksak dalam bentuk tertutup, ya kan? Nah, ini sudah cukup rumit, ada V-nya di penyebut, V-nya sendiri, kalau saya masukkan potensial sembarang, maka tidak semua bentuk V ini bisa kita integralkan sehingga dapat solusi fungsi tertutup yang eksak. dengan kata lain, maka saya bisa mencari metode lain untuk mendapatkan theta sebagai fungsi R atau R sebagai fungsi theta. Nah, tentunya ada banyak metode, ya, cuman kalau Anda bisa temukan di literatur, itu minimal ada dua. Yang pertama, ini bisa menjadi PR. Mungkin PR-nya bisa saya tulis dalam bentuk. Kalau merah, kayaknya kurang terlihat, ya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.